Alhamdulillah, di tengah keheningan malam yang begitu damai, sunyi, malam yang indah, malam yang penuh dengan keberkahan, Sayyidul Ayam, malam Jum'ah, Allah menggerakkan hati untuk sama-sama saling mengingatkan kepada seluruh sahabat-sahabat kaum muslimin di mana saja berada, Semoga semuanya senantiasa dalam keadaan baik, dalam keadaan aman, damai, sehat walafiat, dilapangkan rezekinya, dimudahkan urusannya, dicurahkan hidayah, cahaya daripada Allah SWT, amin, ya Allah, ya Arbala Alamin, Tentu khusus saudara kita yang dicianjut, senantiasa diangkat ujiannya, diberikan kekuatan dan kesabaran, pertolongan untuk kembali membangun kehidupannya lebih baik di sana, Saudara yang telah kembali di sana, mudah-mudahan ditempatkan di sisi Allah, di tempat yang baik, amin, ya Allah, ya Arbala Alamin. Sahabat-sahabat yang dirahmat oleh Allah SWT, ujian adalah merupakan tanda Allah masih sayang kepada kita, Allah masih mengharamkan, agar kita bisa kembali kepada Allah, kembali kejaran Allah, kembali untuk kita, memperbaiki segala kekhilafan kita. Jadi Allah, jikalau sayang kepada hambanya, maka dia mengingatkan kita. Tapi kalau Allah tidak sayang kepada kita, maka dibiarkannya saja kita terus terlenah di dalam kesalahan, hingga akhirnya habis semuanya tanpa kita sadari, tanpa bisa kita memperbaikinya. Sahabat-sahabat yang dirahmat oleh Allah SWT, ujian tentu adalah tidak lain mengingatkan kita agar kita kembali kepada keimanan dan taqwa kepada Allah. Kenapa kita harus kembali kepada keimanan dan taqwa kepada Allah? Karena hidup ini tidak lain, misi dan tujuannya adalah untuk berimanan dan bertakwa kepada Allah. Dunia ini sementara, hanya sesaat, walau dalam hitungan kita begitu lama berabad-abad, bahkan seolah-olah akan abadi, padahal sesungguhnya tidak. Kematian adalah merupakan sebuah nasihat, sebuah bukti, sebuah tanda hidup ini tidak akan abadi. Sahabat-sahabat yang dirahmat oleh Allah SWT, ujian agar kita mengingatkan kembali kepada Allah, agar kita kembali kepada iman dan taqwa kepada Allah. Karena iman dan taqwa yang akan menjamin negeri yang baik dan negeri yang indah ini, kembali aman dan damai. Sejahtera dan makmur, berkah dari sisi Allah SWT. Ini dengan jelas diungkapkan Allah di dalam Al-Quran, masih dalam surah Al-Arab, kelanjutan daripada ayat. Ayat yang mengingatkan tentang musibah, ujian yang dialami oleh kaumnya Nabi Su'aib AS. A'udzubillahiminasyaitonirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jikalau saja penduduk warga sebuah desa, sebuah kampung, sebuah kota, sebuah negara, sebuah dunia. Benar-benar beriman dan bertakwa kepada Allah SWT. Lapatahna benar-benar, pasti tidak akan pernah meleset. Kami bukakan. Alayhim kepada mereka, barokah, keberkahan. Artinya kedamaian, keamanan, kesejahteraan. Walakin gazabu, akan tetapi mereka itu lupa. Mereka mengingkari, mereka mendustai. Sahabat-sahabat yang dirahmahullah SWT. Indonesia, Nusantara adalah negeri yang terbaik dari seluruh negeri yang ada di dunia ini. Negeri impian atas setiap muslim, negeri impian atas setiap manusia. Untuk mereka bisa memiliki negeri yang seperti ini, maka kita sangat bersyukur. Kita dilahirkan di negeri ini. Karena negeri yang baik itu adalah merupakan negeri yang menggambarkan, negeri yang mencirikan bahwa masyarakatnya pun adalah masyarakat yang baik pada dasarnya. Karena itu, jika kita kembali kepada keimanan dan kembali kepada ketakwaan, maka negeri Nusantara akan menjadi negeri impian, idaman setiap umat manusia, khusus umat Islam. Sehingga tidak tertutup sebuah kemungkinan bangsa Indonesia, umat Islam Indonesia ini akan menjadi umatan yang menjadi cahayanya, yang menjadi petunjuknya atas umat-umat yang lain. Karena bisa kita lihat, dari fenomena yang terjadi sekarang ini, bahkan umat yang ada di negeri di mana Rasulullah dilahirkan, di sana penuh dengan berbagai macam fitnah, berbagai macam pertikaian, peperangan, berbeda dengan negeri kita, yang penuh dengan kedamaian. Padahal mereka tidak dijajah oleh bangsa lain. Mereka masih saja berselisih. Nah sahabat-sahabat yang dirahmatilah Allah SWT. Untuk beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, kuncinya adalah mengingatkan kita kembali kepada keutuhan keyakinan kita kepada Allah. membersihkan hati kita, membersihkan jiwa kita, agar kita benar-benar beribadah kepada Allah. Sebagaimana yang diungkapkan Rasul di dalam hadisnya, di dalam kitab yang mas'ur, kitab hadis Arba'in, Nawawi di negeri kita, yang menjelaskan, beribadalah engkau kepada Allah, entah udallah, seakan-akan kau melihat Allah. Jadi kalau engkau tidak melihat, yakinlah bahwasannya Allah melihat engkau. Artinya apa? Di dalam beribadah kepada Allah, kita harus berusaha betul-betul. Hanya semata-mata karena Allah. Begitu juga dalam kehidupannya kita harus yakin semuanya pertolongan semata-mata hanya dari Allah SWT. Tidak ada dari yang lain. Sahabat-sahabat yang dirahmatilah Allah SWT. Ini yang harus kita kembali. Mereformasi, kalau perlu merevolusi, di dalam jiwa kita, dalam spiritual kita, bahwasannya yang kita sembah, dan yang kita ibadah cuma Allah SWT. Inilah yang pertama-tama yang harus selalu kita, selalu kita, perbahari, selalu kita muasabahkan. Tengah malam yang sunyi seperti inilah, salah satu-satunya tempat. kita mengadakan aktivitas, pembersihan, tazkiyatunaps, pembersihan jiwa kita, pensucian spiritual kita. Inilah saat yang tepat. Mudah-mudahan, dengan sedikit, kita saling mengingatkan, di timing event, yang sunyi seperti ini, turun kaulan sakilan. Perkataan, hikmah, yang berkesan di dalam jiwa kita, menggugah hati kita, nurani kita, spiritual kita, iman kita kepada Allah SWT, apapun istilahnya. Pasti kesana juga maksud dan tujuannya. Sahabat-sahabat yang dirahmatilah Allah SWT, digunakan sebagian malamu. Setengahnya, kurang dari, onkus kurang dari setengahnya, aujib, atau tambahkan dari setengahnya. Itulah saat yang tepat. Kamu mereformasi, memperbaiki, iman dan takmamu kepada Allah SWT. Tapi kalau malamu kita lewatkan, begitu saja, maka, sulit bagi kita untuk membersihkan diri kita. Karena di siang hari, urusan kita terlalu banyak. Maka, mengajilah dengan dirimu sendiri. Karena itu adalah merupakan, guru yang terbaik. Digunakan waktu malam, malam yang sunyi seperti ini. Malam yang akan mampu menyentuh, terlalu merenung jiwamu. Karena suara-suara alam adalah suara-suara murni, tanpa kepentingan, tanpa interes. Bahasa-bahasa agama yang disampaikan, tidak tertutup kemungkinan saya pun juga sama, punya kepentingan. Tapi mudah-mudahan, polumenya yang berbeda, porsinya yang berbeda. Makin banyak kepentingan-kepentingannya, maka, makin sedikit. Nutrisinya, ruhnya, spiritualnya, rahmat dan berkahnya. Bahkan yang ada, justru malah zulumat, malah kegelapan. Kegelapan, dalam bahasa, kebenaran. Nah, sahabat-sahabat yang dirahmatilah Allah subhanahu wa ta'ala, sedikit yang bisa saya ingatkan buat diri saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat sahabat-sahabat semuanya. di mana saja berada. Semoga semuanya dalam badan aman dan baik. Kulamin antum bi khairin. Walhamdulillah, ya Rabbi al-alami. Terima kasih.